Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Youtube Abrahim Fadlanul Haq Channel Hari ini, coloh, kita akan ngobrol-ngobrol bersama orang yang akan kita ajak ngobrol Mau tau obrolannya apa? Dengerin terus, oke? Ini adalah hari kedua lebaran Ini ada mahasiswa Yaman Insya Allah Manti satu Assalamualaikum Assalamualaikum Ayakallah Ini adalah hari kedua lebaran Tadi saya sudah bilang ya, yaudahlah Tapi Dari tadi malem Sampai tadi pagi, sampai sekarang Ini jam 4 sore Hari kedua lebaran, belum makan omor Nggak ada makan apa-apa kita Nggak sahur Nggak makan, tidur doang Sudah kayak puas aja Akhirnya Akhirnya sekarang, sore sore kelaporan Kita mau cari makan dulu di depan kampus Setelah itu kita akan ngopi-ngopi Kita ngobrol-ngobrol Sama dua pembicara saya ini Sinarnya mereka nggak tahu Kalau mereka mau saya Tanya-tanya Tapi nggak apa-apa Nanti kita langsung-langsung aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qabbal Allah Amin Aminkum Insya Allah Al-Quala Amin Tumbekit Al-Quala Amin Tumbekit Maaf lahir dan mati Bagus coba nya ini? Apa itu? Apa yang namanya? Yang di itu, nakat apa sih? Nakat Oh, di depan sini? Bukan, ini 22 22? Sepenuh Rial? Bukan Oh bukan Oh yang jahit ya? Yang jahit sebenarnya Oh jahit Tapi itu mah jarang Kadang-kadang sekali tiga bulan Masya Allah Masya Allah Ya Qabbal Allah Amin 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 Al-Quala Amin Tumbekit Adik Di Bell Soap Adik Di Al-Quala Amin Adik 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 Apat Adik 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 ini adalah restoran yang menjual makanan dari yaman khas yaman ini adalah nasi Bukhari dan juga ayam pandang Hai hilang banyak hilang ada nih wajib dengan sama Oh iya ini wajib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa kita? aku maghribi aku maghribi ini maghribi yang gua belas maghribi aja kamu mau juga maghribi? ibrid wajib maghribi ibrid wajib ibrid wajib isnaasyi sukar 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 al-adat siapa penulisnya itu? asabir siapa penulisnya? asabak steven steven arkufi arkufi dengan yang paling baik makasih saya berteman dengan kamu siap nah dia kayak gini doang nah dia buka juga Alhamdulillah kira bawa doang coba kasih dong satu bacain hehehe bukan saya gak mau saya gak biasa baca-baca gini itu ada kameranya hehehe udah ini udah kematin jangan jangan bisa lah 7 Habits iya ini artinya apa mas? hah? ini berkikowian apa itu? berkiketaplah kuat oh mak di dulunya aja gak tau hehehe 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 dari gak tau menjadi tau sehari ini saya mulai tau siap iya lah saya terus belajar nah iya saat aku sawahadbarl lita'alimu tau batahsinil mustakbal apa itu? hehehe laysatil akta'u siwa uroslil ta'allum watta'awur watahsinil mustakbal laysatil akta'u kesalahan itu tidaklah bukanlah apa-apa kecuali hanya kesempatan untuk semakin belajar semakin berkembang dan mengembang dan memperbaiki masa depan widih keren ibki kawian tetaplah kuat bro gitu belajar dari kesalahan dia bilang bagus ini sebenernya 5 hari ini cara nuangin shayi karak ini shayi maghribi gimana tuh? ini harus gini dia biar dia berbusa-busa itu aduh sorry kenangin saya biar dia bila'af ya bismillah masya Allah ya biasa aja lu lihat perbedaannya kan? nggak ada musahanya tau nggak ada musahanya nggak bagus inilah cara menuang yang benar menurut saya dan itu cara yang benar menurut dunia dunia apaan? dunia semua orang gitu coba lihat ya ibki kawian 165 hari dalam setahun ini per hari-per hari baca nih nggak nih bikinnya sehari-sehari apa nih? hari ini apa dibaca gitu satu maudu satu hari satu maudu satu hari dua nah ini ya nahir coba coba challenge dirimu untuk menghadapi sesuatu yang paling kamu takutkan ya sesuatu yang paling takutkan kamu harus ngadapin itu setelah itu kamu nggak akan pernah merasakan takut lagi idih maksudnya ketakutan tidak akan bisa menguasainya tapi kita yang menguasai ketakutan itu kita yang mengontrol ketakutan itu kita yang mengontrol ketakutan itu ini misalnya nih takut kasih apapun yang terjadi Cinta akan menetapkanmu di tempat yang tepat Aku menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat banyak dalam kehidupan Aku merasa bingung, merasa putus asa Akan tetapi ketika aku kembali kepada cinta yang aku miliki Di dalam hatiku terhadap saudaraku, keluarga aku dan diriku Aku merasa sejahtera, merasa salam di dalam diriku Misalnya lu semua karena kecintaanmu kepada keluargamu Ente rela melakukan semua itu Meskipun banyak peristiwa yang ente hadapin Tapi itu wujud dari tanggung jawab Misalnya ente susah untuk kiamulail Tapi karena ente cinta sama Allah Semua godaan yang halang ente dari kiamulail itu jadi tersingkirkan Karena cinta Masya Allah Gimana guys? Bercinta Masya Allah Jadi pengen Jadi pengen bercinta Bercinta dalam tanda kutip positif Misalnya ini umroh, umroh capek bro Jalan kaki bro Dari tanim ya kan Keliling tawaf tujuh kali, sayi tujuh kali Harus botak lagi Kalau gak ada cinta Kita gak mungkin semangat dan bisa melewati itu semua bro Haji, zakat, puasa Harus kita tumbuhkan karena cinta itu kubun Jack Cintanya itu kan Asyik Bu cinta masuk kategori berlebihan gak? Budak cinta Enggak juga Kalau bu cintanya sama Allah Iya Kalau bu cintanya sama manusia udah jelas Kurang bagus Mana lagi? Ah udah lah Keren buku ini beli-beli Beli Enggak, nanti tinggal ngopi aja disini bisa baca ini bro gratis Kisahnya ngopi aman Iya udah, nanti kan masih ada berapa hari disini? Ada lima hari Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ini adalah Muhammad Aflaha namanya Alhamdulillah Beliau mahasiswa di Aman semester berapa? Semester 6 Tapi kalau di Aman ada 2018 Oh ada 2018 Karena ada banyak seni kehidupan yang saya jalanin Sehingga saya masih di semester 6 Is Bobi aja sedih liat itu Dengernya males juga Ini dia lagi liburan di Aman Terus berangkat Umroh Nanti berapa lama? Dua hari dua malam perjalanan Terus di Saudi nanti berapa lama? Sebulan ya? Di Saudi sebulan lah untuk merepotkan Boim Iya, dia nginep di kamar saya Ya orang ini sangat beban Gimana perasaannya selama di Saudi ini? Oh saya seneng banget saya ya Seringkas traktirannya Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Aku mau tanya apa ya? Tanya dong Tanya Mumpung saya ada di sini nih Bob Kan kita lagi di cafe nih Iya Kopi, kopi apa? Hmm Keluar Kopi apa? Yang Gampang lelah Kopi dangdut Kopi Kopi yang gampang Kopi yang gampang Bangun rumah Bangun rumah Apa tuh jawabannya? Kopi Yang gampang lelah adalah Nis capek Nis capek Nis capek Nis capek Kalau kopi kan biasanya disabungin ya Kopi Nis capek Nis capek Ada-ada Ngete dulu ngete-ngete Aku gak kepikiran loh Nis capek Sudah jadi bapak-bapak sebelum jadi bapak-bapak bro Bob, Nt kan ke Madinah Bob Nt setelah berapa tahun menikah baru keterima di Madinah? Satu tahun menikah Setahun menikah Emang Nt pas nikah itu gak kepikiran Gak ada expecting bakal keterima di Madinah? Ada Kepikiran cuman kan waktu itu Karena covid jadi kayak Hah bingung nih nikah lah gitu ya? Iya betul Enak banget Gak gak Terus gimana rasanya LDR Bob? Campur aduk sih Ada sedihnya Ada sedihnya karena berpisah Bahagianya jadi Hari-hariku masih bisa cerita ke istri gitu aja sih Meskipun LDR ini masih ada penyemangatnya lah Jadi Ada support system Menurutmu nikah itu menghalangi belajar gak? Menurutku? Enggak Sangat tidak Misalnya nih kita Misalnya ada Fulan kan Dia pengen nikah nih Dia punya cita-cita Belajar ya Satu S2 sampe doktor Ya kan Dia pengen nikah tapi Ah ntar kalo nikah gak bisa belajar lagi Ntar direpotin ini tuh harus Cari napkah Sam kayak sehari-harinya orang Pasti ada gabutnya kan Nah itu gabutnya itu bisa diisi dengan Berbicara dengan istri By the way itu Ada pucing nikah ya Hahahaha Iya lagi Aduh muskilan muskilan Itu Si Fulana itu Tahun sama panjang Fulana tuh Fulan Elhaq Gak ada Pasti masih ada waktu kosong Ada ruang untuk Memenuhi Kegiatan suami istri lah Sesibuk-sibuknya orang sih Harusnya ya Kamu umur berapa? Saya umur 23 Kau nikah umur berapa bang? Aku nikah umur 23 Wah Harusnya saya sekarang dong Iya Gak Gak harus sama dong Tapi pas lu nikah tuh Awalnya udah punya ekonomi yang stabil lu Sebenernya cukup untuk menghidupi diriku sendiri aja Lah kan itu kan kau tau tuh Untuk cukup menghidupi diri sendiri Tapi kenapa kamu melibatkan orang lain Untuk masuk kehidupanmu Dan kamu dengan ekonomi yang segitu Kan gak cukup Gak cukup Kalau pemikiran kita sebagai manusia ya Gak aku mikirnya gini Karena aku cukup dengan hidup sendiri Kayaknya kalo aku misalnya nih Contoh logisnya Aku makan satu piring nih Satu nasi Aku sendiri ayam Misalnya aku kalo makan KFC Misalnya Misalnya KFC Dua ayam satu nasi Kayaknya kalo aku makan satu ayam Dengan setengah nasi Masih bisa kenyang gitu Itu logikanya Logika simpelnya Jadi aku rasa Kayaknya bisa nih hidup sendiri Tapi dibagi dua gitu Tapi Ending-endingnya ternyata pas udah nikah pun Sama Maksudnya Menurut aku ya Yang aku rasain sih sama aja Aku tetep makan satu porsi Istriku tetep makan satu porsi Itu yang aku rasain Tapi bukannya yang Sausis satu porsi Tapi dia Kadang-kadang Tiga porsi Itu dia Makanya tergantung sama porsi diri sendiri Saya kadang nambah bisa sampai dua Sama tiga kali Berarti Akhirnya saya kalo nikah Saya bisa makan sekali Tetep kenyang kok Gitu Apa manfaatnya nikah Di usia muda gitu? Wah manfaat Apa ya? Kan kau harusnya menikmati masa muda Dulu dong Jalan-jalan sendiri Main sana sini Tapi kau mau ngambil jalur nikah Berarti kau Mudah sih aku gitu Kayaknya ya Menurutku sih aku Kau udah puas dengan duniamu sendiri? Ya soalnya Aku kan orangnya kayaknya main banget gitu Maksudnya main tuh Banyak ngobrol sama orang Terus ada di satu titik Aku kayak kesepian Maksudnya Maksudnya butuh temen ngobrol lah Itu mungkin aku ngerasa disitu Kayak nikah Aku kan suka jalan-jalan Jadi Kalo jalan-jalan sendiri kan Tidur di masjid oke Tidur jalan oke Tiba-tiba ada orang lain nih Mumpang hidup As Eh enggak sih Kau jadi Kau jadi bayarin dua orang Ya kan Yaudah yang mau jadi istri Siap bayar sendiri-sendiri Jangan makannya Oh iya boleh gitu ya Eh Split bill Split bill Abis akad kalo lapar balik ke rumah masing-masing Ada temen ngobrol tuh enak banget bro Ada temen ngobrol Maksudnya temen ngobrol yang ini Banyak temen ngobrol Iya Kayaknya sih beda gak Kayak kita ngobrol sama temen gitu enggak sih kayaknya Beda sih Menurutku ya Beda Cuma ngobrol doang Dan tingkatan selanjutnya Hmm Itu tuh ya Ini beneran aku Aku denger dari Dokter Boyke ya Maksudnya dokter loh Yang ngomong Karena tingkatan komunisi tertinggi itu adalah Itu Tepuk tangan Tepuk tangan Komunikasi Hahaha Dia tidak berbicara melalui lisan ya Tapi Hati gak hati itu udah Another level of conversation Dan sentuhan-sentuhan yang lain ya Materi cuman Apa yang kamu dapatkan selama 3 tahun di Yemen Banyak sih Sampai kata-kataku terlalu miskin untuk menjelaskan kekayaan tersebut Kayaknya dia udah lupa semua materinya Hahaha Alasan aja Enggak jujur aku kan Berangkat di Yemen pertama kan Gak bisa apa-apa bang Sampai akhirnya sekarang Terus Mencintai Proses belajar Bisa cinta sama belajar Bisa suka sama belajar Tadinya Disuruh belajar aja gak mau gitu Sekarang bisa menikmati Semua rangkaian Belajarlah Jadi bisa Memenuhi Kebutuhan otak sendiri Dan Berda'oh ke orang lain Dulu Pertama kali di Yemen Gak bisa bersahara Gak bisa bersahara Ngaji aja gak Gak bisa Bayangin aku pun gak Dulu selalu pikir Aku gak bakal bisa nih Nguasai pelajaran ini Lulus di pelajaran ini Gak Gak anxiety nya kayaknya beda bro Soalnya aku ngerasa kayak Nih udah di umuran 2 Terus Masih bodoh Maksudnya masih bodoh tuh kayak Masih belajar dari awal banget Nih takut gitu Takut gitu Gak sih gak Kayaknya kayaknya banget sih Udah Bob Dalam proses belajar Menurutku pulang aja Manti gitu Iya bener Kayak ngapain Dihumur segini masih gila Aduh Ini gak bisa ya Segini enaknya pulang Kerja cari duit Cari nafkah Udah Sesah Cokupnya aja Di Google juga bisa dapet ya Cari di Youtube Sekarang lah tinggal searching di Youtube Udah bisa ngasih fatwa, udah jadi Ustadz Saya ngomong jadi Ustadz Kajian sekali dua kali udah Masya Allah bisa lah itu jadi Ustadz Nahjir-nahjir orang Aku punya temen Bob Beliau baru belajar sekitar umur 30-an Baru kenal Islam, udah lulus S1 udah kerja di bank Udah punya penghasilan Udah punya anak, punya keluarga Berangkat kayak aman dia 6 tahun dia aman, pulang-pulang Sekarang udah Jadi Ustadz, Alhamdulillah Pinter, bikinnya Masya Allah 6 tahun Dilihat di konten-kontennya Apa yang kalian kan temen ya Apa yang menurut kalian Dia bisa kayak gitu tuh apa Dia belajar terus Semangat belajarnya sih Dia terus mau belajar, haus Bukan ilmu Dari bahasa Arab masih nol Nol Ijrah, padahal udah enak kan Ente kan lumayan nih Minus berapa lah gitu Kalau dia dari nol nih Minus dalam kecil dong Dia S1 di Malaysia Tapi sebelumnya itu kan D3 dulu bang Di negara mana gitu Kalau nggak Australia Terus nulusin S1 nya di Malaysia Nol tiga puluh Ngambil S1 lagi di Yaman Sang bocak-bocaknya gini Iya Kayak Bocak-bocaknya gini Ah iya Temen Kan kita ngaji sama saya ya Bareng-bareng Ya Meskipun beliau udah bapak-bapak Tapi ngajinya sama kita juga Bapak lajar bareng gitu Nggak takut dan nggak malu untuk Salah gitu Iya Oke guys Itu tadi obrolan random kita Di Koh Wati Kita sering Ngopi disini Karena disini murah Dan enak Kita lanjutkan obrolan-obrolan lainnya Insya Allah nanti Sama Sama Pembicara yang lain Kalian kalau mau tanya apa-apa Silahkan tulis di Kolom komentar Terima kasih Kita tutup Dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Arbillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Kenapa diam nih Kenapa? Kenapa diam? Ngeliatin layar situ Seteluk